. Mario Rivera, pelatih timnas Brunei Darussalam, memiliki keyakinan tinggi bahwa timnya mampu mengalahkan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2023. Namun, apakah Sinta Eyong, pelatih timnas Indonesia, dapat membungkam kepercayaan diri yang tinggi dari Rivera yang terlalu optimis? Rivera sendiri menyatakan bahwa dia akan berusaha mencari kelemahan dan kekuatan masing-masing tim saat pertemuan pertama, dan dari hasil tersebut, dia akan mencari solusi dan strategi terbaik untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di pertandingan kedua nanti. Rivera menekankan bahwa timnya akan berusaha untuk memenangkan pertandingan, dan akan melakukan analisis menyeluruh. Mereka memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi diri dan harus memahami kekuatan serta level mereka. Selain itu, mereka juga harus memahami kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia. Oleh karena itu, Rivera dan timnya akan berusaha mencari cara untuk meraih kemenangan. Sikap optimis Rivera patut diakui, terutama mengingat Brunei Darussalam harus mengejar ketinggalan 6 gol yang dicetak oleh timnas Indonesia dalam pertandingan leg pertama. Pelatih Sinta Eyong berpotensi mencoba berbagai formasi dan taktik saat timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan keunggulan 6 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam dalam leg pertama, Sinta Eyong seharusnya merasa lebih tenang. Ini merupakan kesempatan yang tepat untuk mencoba berbagai taktik, termasuk menurunkan 3 penyerang sekaligus. Tentu saja, akan lebih menarik jika Sinta Eyong memilih untuk langsung memainkan 3 striker sekaligus, terutama dengan potensi pemain seperti Rafael Street yang kini pulih dari cedera. Jika situasi tersebut terwujud, Sinta Eyong dapat memainkan Rafael Street bersama 2 striker lainnya di lini depan pada leg kedua, dengan pemain seperti Hoki, Dandi, Dimas, dan Ramadan Sananta yang tampil gemilang di leg pertama. Momen aneh terjadi ketika Egi Maulana Fikri memilih untuk menggiring bola melewati Dimas Derajat dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Keputusan Egi ini menuai perdebatan karena tidak memberikan bola kepada Dimas Derajat atau ke sisi kanannya yang kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.